Kembali di Metrosport, gelandang Indonesia Rizky Pora berpeluang meraih predikat Raja Esis Piala AFF 2016. Sementara itu Hansa Muyama menjadi salah satu back terproduktif di gelaran AFF tahun ini dengan mencetak 2 go. Memiliki kecepatan dalam menyisir sisi kiri lapangan dan mempunyai akurasi operan yang tepat, menjadi kunci gelandang sayap Indonesia Rizky Pora. Berkat kemampuannya tersebut, pemain asal ternyata itu membantu skuad Garuda menang 2-1 atas Thailand di final leg pertama Piala AFF 2016. Selain mampu mencetak gol, Rizky Pora juga memberikan asis untuk gol kemenangan yang dicetak oleh Hansa Muyama. Berkat asis itu pula, gelandang 27 tahun tersebut mampu menyamakan raihan pemain Thailand, Tiraton Bun Matan yang telah mengoleksi 4 asis. Pemain Barito Putra itu berpeluang meraih predikat Raja Umpan Turnamen Sepak Bola Asia Tengkara tahun ini. Sempat tersisikan oleh pelatih Alfred Riedel di fase grup karena kalah bersaing dengan Yanto Basner, pemain bertahan Hansa Muyama mampu membayar kepercayaan Riedel. Hansa Muyama dua kali menjadi penentu kemenangan timnas Garuda lewat gol Hedinya yang memanfaatkan sepak pojok. Hansa Muyama menjadi baik kedua yang mampu mencetak dua gol di gelaran AFF tahun ini setelah pemain Myanmar Zhao Mintun. Mantan pilar timnas U19 itu hanya kalah satu gol dari penyerang timnas Buah Solosa. Saya Andik Firman Shah, saya asal dari Lairit Jember. Hargain pemain dan kita saling respect. Dan jaga sopan santun budaya kita mungkin itu bisa mempersatukan dari mana kita asalnya. Perbedaan menyatukan kita untuk Indonesia menjadi juara.